selamat malam karena ini saya malam hari di pertemuan kali ini seperti biasa saya akan unboxing sebuah router rusak lagi dan saya akan coba perbaiki apakah bisa diperbaiki oke langsung saja saya unboxing oke bukannya disini untuk router ini ada tepeli tlbl80n oke misalkan dulu yang kedua ada tenda tenda n 301 ini ada tenda lagi ini saya juga membeli patray buat DIY ini sangat berguna oke ini patray ini ada tutup tenda lagi untuk tipenya sama M301 ini ada satu lagi ini sama M301 dan yang terakhir ini ada CTE eh 609 untuk versinya dia versi gak tau versi berapa kayaknya versi 2 ini oke dan yang pertama saya akan perbaiki adalah seperti biasa ini tepeli karena ini cuma satu-satunya jadi saya akan coba perbaiki dahulu oke sebelum kita mengetahkan saya akan coba buka dulu untuk casingnya biar tahu dalamannya kayak apa ini yang lain itu dan ini 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 saya akan buka di yang lain tempat ini itu itu kami terserah ini itu saya akan komentar Sekarang saya akan coba test Kayaknya dia tidak menunjukkan sama sekali Hampir tidak naik Dan 0 Untuk pengangkat berikutnya saya akan lepas dulu Ini dari tempatnya, dari pokoknya Dan untuk pengangkat berikutnya Kita akan cek untuk voltase bagian input Apakah dia masuk Oke dia ternyata short circuit Saya pastikan lagi Oke short circuit Untuk di sebelah sini Dia aman, tidak short Oke sebelah sini juga short circuit Saya coba tancapkan dulu Masih tegangan Kayak tidak ada jajir kehidupan dan hampir tidak naik Oke voltase masuk Masuk di elko kedua Di elko kedua dia 0 Tidak ada tegangan sama sekali Lalu kemudian di elko sini Kayaknya masuk Lalu di elko sini Kayaknya 0 0 Oke selanjutnya Selanjutnya saya akan Suntikkan langsung tegangan Dan sebelum menyuntiknya Saya akan melepas Di bagian IC nya dulu Sekarang dan kemudian saya akan kasih suntikan tegangan di bagian ini yang elko kosong, elko kedua oke saya langsung tambahkan saja sebelah sini min, sebelah dalam plus oke ini saya sudah kasih kabel dan saatnya untuk pengetesan oke saya akan coba nya oke bismillah oke dia langsung kebakar oke dia langsung letus oke gelar asap oke luar jin oke wah sangat bagus sekali gosong langsung oke ini tandanya ini jeepnya langsung gosong tidak bisa diperbaiki oke saya akan skip dulu ini oke ini saya skip oke langsung saja router yang kedua saya tertarik dengan yang ini ini kelihatannya versi lama oke saya tertarik dengan ini oke langsung saja wah parah dalamnya ini sangat kotor sekali bisa dilihat luar biasa oke sebelum bisa dilihat ini banyak sekali tanah di dalam ini mungkin habis dihujankan lama gak kepake oke taruh di luar mungkin ini banyak tanah ini oke ini saya akan bersihkan maunya penuh rusak keras kalau beli barang rusak kayak gini dan yang pasti rugi itu udah pasti kerubian diderita pasti ada yang tidak jadi pasti itu bahkan semuanya tidak jadi kadang-kadang oke setelah saya bersihkan kemudian saya akan mencuci nya dulu oke oke saya pakai tegangan 8V oke oke langsung kosong di bagian ini IC regulator bisa dilihat oke langsung kosong di bagian ini oke langsung kosong ini sudah berasap dan saya akan coba lepas terus saya kasih tegangan ya oke 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 untuk bagian luar dia min bagian dalam dia plus oke saya set pegangan di 3,3 volt oke jangan sampai terbalik di plus terus masuk ke min oke bismillah oke ternyata dia sudah asot, gak ada ciri-ciri kehidupan oke dia langsung panas untuk chipnya hampir naik sangat tinggi oke oke tadi ada tanda-tanda kehidupan oke alhamdulillah sekarang sudah bisa menyala kita coba tunggu ini sudah menyala oke saya coba tunggu ternyata hanya menyala power saja gak menunjukkan booting oke ini juga nyalanya di posisi LAN gak tahu kenapa oke dia sudah nyala semua sudah mulai menunjukkan nyala saya biarkan dulu oke saya ulang lagi oke dia mati lagi oke oke dan ternyata ini tidak terlihat tanda-tanda kehidupan lagi tandanya ini sudah msah oke langsung saja skip next untuk booter berikutnya tumiskan tentu oke ini yang berikutnya dari sini yang sama oke saya cabut dulu saya coba naikkan tegangannya di 7,5 volt oke dia nyala petanya rusak mati mungkin dia error saja tapi dia nyala terus langsung saja kita buka oke ini masih sama tipenya kayak gini untuk versi-versinya itu sama gak ada yang beda kayaknya saya coba pakai tegangan 7,5 volt oke dia nyala dia gak bisa booting sama chipnya yang kena dan untuk berikutnya booter R609 gak usah lama-lama malu saja buka oke ini antena sudah rusak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini sudah terbuka oke ternyata ini sudah lancur sudah diacak-acak dan mungkin sudah dioprek gak tahu karena kondisinya sudah sangat menganaskan buka antena ini sebelum saya memperbaiki ini saya sudah merasa kecewa dulu karena kondisinya sudah gak fresh tinggal pas saya akan coba aja saya pakai tegangan 8 volt saya coba nyalakan oke ternyata dia kayak gini aja gak bisa masuk booting dan kita cek dulu bagian mana yang panas oke tadi mau nyala jangan terus mati lagi oke dia nyala mati atau saya tegangan dulu oke disini dia tegangan oke dia punya masalah disini oke dia nyala lagi mati lagi mati lagi dia nyala mati oke saya naikkan tegangan nya menjadi 12 volt ada bitanya oke dia oke 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 selamat menikmati selamat menikmati